selamat menikmati mereka kita pengen tahu keramatnya mana keramat apa keramat dan hurufat itu beda pak bukankah sering kita dengar ulama cerita israq mi'rad yang dilakukan nabi adalah menghadap kepada Allah dalam israq mi'rad dan itu hadiah buat kita sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisraq mi'rad lima kali yaitu dengan sholat ini bukan pembelaan kepada saya kita membela kebenaran apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan nabi tapi kemudian membuat hoax muncul ajaran-ajaran hurufat dari mereka yang mengaku keturunan nabi bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'rad satu malam tujuh puluh kali bayangkan menemui kusti Allah tujuh puluh kali satu malam nabi itu seumur hidup hanya satu kali ngomong apa ya tidak mungkin lah kita percaya kalau anda tidak percaya kalau itu kalau itu seitu nafakimu kontam ngomong apa kira-kira bukunya dimanapun siapa yang menukil cerita ini bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan bisa jadi sementara telah disepakati adalah seorang alim besar kalau ada berita yang aneh-aneh bisa saja kan banyak dikatakan oleh para alita sowof alangkah banyaknya seorang imam rusak gara-gara adba mengikut berlebihan ahli nasab di indonesia yang ahli betul saya tidak tahu karena ini ilmu yang sangat jarang yang saya tahu dan sangat populer adalah G.H.I. Madudin luar biasa terserah penyelesaian setuju atau tidak setuju bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali nih ada keramat ada khurofat kalau keramat orang waliullah kelihatan sama orang keramatnya bisa jalan di air banyak yang menyaksikan terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang itu jangan menjelekkan Abdul Qadir Jali saya pikir muqandam ya membawa cerita itu barangkali kemudian maksudnya tujuh kali israq mi'irwad itu seperti apa maksudnya atau hanya mungkin dia sholat 27 kali karena sholat yang seorang hamba adalah seperti israq mi'irwad yang nabi dalam arti saat itu menghadap khusus kepada Allah dengan attahya mungkin kita tidak tahu seleluhur mereka bangkit membentak malaikat mengkarnakir malaikat mengkarnakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya khabib ini kemudian sambat sambat mengeluh rame malaikatnya bentak melayu tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim se-alim apapun kecuali dan rasul tidak mungkin membentak itu tidak mungkin jangan langsung gara-gara keramat yang aneh didisbatkan kepada syabdul Qadir jalan lang kita bilang kok diri agak benar semuanya loh andai ini apa saya tidak pakai muqandam kemudian oh ba'alawi saya melihat bahwa kiai alawi berjalan di atas air itu namanya kita batul karomah menulis keramat para wal model manusia begini penghancur kerusahaan habaib dicari omongan habaib yang tidak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini doktrin tentang khurofat dan sebagainya kami belajar dengan habaib anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurofat awas keramat para wali para wali itu yang ada yang hanya khurofat apa itu keramatnya tidak ada tapi dibohong saya itu saya membim puluhan dokter saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat gaya imaduddin itu dasar luar biasa meneliti dari abad 3 hijriah kitab-kitab dilacak semuanya Allah saya kagum dengan ketelatenan kemampuan kemauan dan hasilnya ternyata teruji valid valid itu siddiq siddiq itu benar ini loh penfitnah ingin menanamkan kebencian habaib khurofat semuanya ada satu dua habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali lalu omongannya salah-salah apakah itu akan jadikan kita ukuran saya belajar dengan para habaib saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga karena kita belajar dari beliau dan setelah itu ilmunya kami serap kami rekam kami sampaikan mana khurofat seh itu bagus mogi bisa muncul dari sumur dia pergi ke Bali tidak melalui bandara tidak melalui banyu wangi dia masuk ke sumur di dapurnya kemudian keluar di jet pump nya yai suryadi itu namanya khuro khurofat tidak terjadi tapi ditulis-tulis tapi ada habib ini itu yang itu saya kan gak ngambil yang itu anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu anda ingin merendahkan habaib anda pun fitnah siapa anda anda ingin mengadu menjadikan umat nabi wan bermusuhan saya belajar dari habaib yang ulama hebat mereka dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah itu namanya khuro khurofat tidak terjadi tapi ditulis-tulis kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di timur tengah yang ada di kitab-kitab balawi itu bukan karoma tetapi khurofat kami hanya heran kepada manusia yang menanamkan kebencian jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah gue suka ada yang salah manusia yang mencoba mengangkat ketidak memekat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan penfitnah dia tidak ada kakek bersama antara baklawi dan nabi muhammad selama 45 ribu tahun dalam ilmu dna ini secara umum segala nasab kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu anda tidak berhak untuk otak atik ini siapapun nasab ke siapapun apalagi kepada baginda nabi sallallahu sallam karena masa depan itu ketika ingin menelusuri keturunan nabi cukup lihat tes dna nya dulu oh tes dna j1 oke masuk dalam penelitian kalau misalnya haplogrupnya kayak baklawi kita mau ngapain saja di dalam ilmu nasab ilmu sejarah pasti ini ujung-ujungnya putus jangan sampai ada gerakan ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab jangan-jangan salah ini dna bahaya itu sudah kita putus gak boleh gak ada penetapan nasab dengan dna sudah selesai apalagi sampai membatalkan nasab membatalkan nasab orang ini bapaknya ini dikatakan indaksah gara-gara dna anda harus datangkan siapa bapaknya kalau anda dicabuk 80 kali henti-hati kalau secara penelitian secara dna sudah jelas dibuka diumum kok punya masingotot itu masalah yang masalah adalah penjenangan sendiri sebab kalau penjenangan bukan keturunan api ngaku keturunan api itu masalah besar apalagi dna sudah jelas ini yang tes dna orang luar orang Indonesia ada beberapa sama hublo grupnya G dan itu bukan Arab dan bukan apalagi Bani Hashim bukan itu dari Kaukasus dari mulai Aceh sampai Papua kita akan cari family matching dari sisi ilmu dna kita akan cari family matching dari ilmu nasab dimana kakek-kakek kita bersama kenapa agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia jangan main-main dna anda misalnya sudah tentu anda anaknya si fulan kemudian saya kok iseng langsung cari dna wah gak bener kan dna gak bisa kalau ini bukan bapaknya bapaknya siapa ayo kalau kita tidak bisa menentukan maka saya dicambuk hati-hati intinya jangan main-main dna dna adalah masalah penemuan-penemuan baru tapi bukan untuk menentukan nasab hei hamba Allah jangan bikin gaduh malah dalam umat kalau sudah ini kalau dna ini diterapkan wah ini reboh semuanya j1 itu nabi atau bani asim ya j1 itu bani asim nah ini gak ada yang tes itu yang j1 itu gak ada seandunya itu seratus puluh puluh buang itu gak ada lihat sepi itu maksudnya ngototai malah dikharamkan malah yang dian-anik wah ini nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un mengkoti'un bahaya orang yang ta'ati nasab itu dan itu tidak harus sampai derajat seratus persen karena seratus persen itu gimana sih mempercayai nasab seratus persen kecuali anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya kecuali anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya kalau berkaitan dengan masalah akhidah begitu berarti kita harus adakan verifikasi setiap orang yang mengaku sebagai turun nabi berita itu bisa benar bisa salah kalau berita itu bisa benar bisa salah bagaimana cara kita memverifikasinya ya kita lihat data-datanya bahkan dikatakan para imah mengatakan kalau ada sekelompok orang anda mendengar mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasabun dan rasulullah cukup anda percayai saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum islam di S3 saya senyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan dan sudah ada produk ilmiahnya sudah ada kenapa lalu dimasalahkan pakai dalil haram makru sesat kafir tidak bisa masa depan akan ditertawakan oleh peradaban daripada nanti malu lebih baik sekarang yang rapih mundur pelan-pelan udah biarin aja itu keimat dajjal kamu mau percaya mau enggak dengan nasab kami silahkan dah begitu aja udah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga kalian sehat selalu tanpa berpanjang lebar mari kita simak dulu videonya ini videonya ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu karena ini ilmu yang sangat jarang yang saya tahu dan sangat popular adalah G.H.I.M.A.Dudin itu luar biasa terserah penyiasat bahwa secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali sayangnya itu hanya untuk penelitian apa sama sister kayaknya tesis ya itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul saya itu saya membimbing puluhan dokter saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat gaya I.H.I.M.A.Dudin itu dahsyat luar biasa meneliti dari abad tiga hijriah kitab-kitab dilacak semuanya Allah saya kagum dengan ketelatenan kemampuan kemauan itu dan hasilnya ternyata teruji soal setuju nah sendiri terserah tapi secara akademik teruji valid valid itu sidik sidik itu benar jadi kalau ditanya ahli nasab siapa iya I.H.I.M.A.Dudin wah dia tidak spesialis nasab memang tidak ada kuliah spesialis nasab tidak ada hanya diketahui dari perilaku ilmiahnya tulisannya orang diketahui keahliannya dari tulisannya ini kan nulis tidak bisa diketahui ini kan nulis dan bahkan kemudian didiskusikan didahulukan berarti kalau ditanya siapa ahli nasab Indonesia iya kiai imat oh tapi begini sudah lah pertanyaannya kan begitu siapa yang ahli yang atau itu kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab tidak mudah ini gulik ahli nasab itu nyaputah kok ini gulik perkorong atau gulik ini perkorong saya pokoknya jangan menjelah jangan mencacih jangan menghina jangan meremehkan hormati semuanya termasuk habaib dan andai kata penjelan termasuk yang ikuti pendapat atau arus iya imat yang tidak mengakui bahwa bakalawi itu nasab sambung ke nabi tetap boleh dipanggil habib tetap harus dihormati walaupun penjelan tidak mengakui ketersambungan nasab bakalawi kepada nabi memang ya kalau penjelan mengikuti itu ya susah untuk tidak percaya saya sebagai akademisi jelas harus percaya secara akademik tidak bisa dibantah perkoro yang tidak setuju banyak hal-hal yang tidak setuju banyak tapi ini penting untuk saya tegaskan bagi saya itu gini yang terpenting itu sebenarnya yang paling berkepentingan itu para habaib lebih bagus tidak mengakui keturunan nabi tapi keturunan nabi daripada mengakui tapi bukan itu berbahaya sekali untuk keselamatan akhirat apalagi sudah ada beberapa yang mimpi tentang ini kalau saya takut kalau saya takut tetap mengotot keturunan nabi itu takut bahkan sebaiknya kalaupun keturunan nabi sebaiknya tidak usah ngomong-ngomong itu lebih bagus ini bolak balik tak sampaikan ini ben bilang nger dalam islam hati-hati bahaya sekali nanti sebab kalau DNA itu tidak kenal akad nikah biarpun tidak nikah DNA bisa saya nyambung tidak ada pernikahan sementara di dalam islam ada namanya pernikahan yang sah jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah makanya menentukan nasab adalah dengan istifahullah misalnya di kampung itu sudah didengar bahasanya si A anaknya si B sudah jangan banyak tanya selagi orang ngomong itu anak saya benar anakmu iya selesai jangan bertanya ribut nikah kamu dimana dan anda ini budul kurang ajar cukup dia mengatakan anak saya selesai atau pengakuan atau atau di masyarakat semua mengatakan oh anaknya fulan di kampung anda sudah tahu bahasa anda anaknya ibu saya anda sudah tahu semuanya itu sudah cukup jangan sampai ada gerakan ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab jangan-jangan salah ini DNA bahaya itu akan merusak bisa taktil nusus menghentikan nas-nas maka jangan-jangan urusan dengan itu tidak tahu apakah betul anda dari mana mulai kapan ada penentuan di DNA tidak mungkin ada syariat sudah sangat jelas pernikahan yang sah biarpun itu pernikahan di luar islam sebelum orang masuk islam pernikahan non-muslim dengan non-muslim diakui nasabnya dalam islam seorang nasroni dengan nasroni pernikahan yang sah menurut agamanya keturunannya dianggap sah jadi dengan pernikahan yang benar atau mungkin masalah wati syubhad dan sebagainya masalah ilhak nasab itu karena penyambungan nasab yang jelas DNA tidak bisa dan itu bahaya ini bisa merusak bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus tidak boleh tidak ada penetapan nasab dengan DNA sudah selesai akan tapi kita melihat permasalahan DNA bisa saja tentang alat yang mungkin tidak akurat atau tidak tidak benar atau rusak dan sebagainya kemudian orang yang menangani yang mungkin tidak jujur dan sebagainya itu bisa jadi begitu akan tapi kita tidak harus sampai ke situ anggap saja menangani jujur benar alatnya paling hebat dan sebagainya tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab untuk korinah tentang untuk satu hal sah tapi untuk menentukan nasab tidak boleh apalagi sampai membatalkan nasab membatalkan nasab orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA anda harus datangkan siapa bapaknya kalau anda ada dicabuk 80 kali hati-hati jangan main-main DNA anda misalnya sudah tentu anda anaknya si fulan kemudian saya kok iseng langsung cari DNA wah tidak benar kan DNA tidak bisa kalau ini bukan bapaknya bapaknya siapa ayo kalau kita anda bisa menentukan maka saya dicambuk hati-hati intinya jangan main-main DNA DNA adalah masalah penemuan-penemuan baru tapi bukan untuk menentukan nasab jangan bikin gaduh malah dalam umat kalau DNA ini diterapkan wah ini reboh semuanya sementara lihat di dalam Islam itu ada tentang saksi dalam urusan kejahatan perzinaan saksi banyak hal macam-macam jadi harus hati-hati penentuan menafi ke nasab pun dalam Islam harus hati-hati tidak gampang menentukan menafi ke nasab dalam urusan li'an misalnya menafi ke nasab hati-hati menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya maka ingat kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung sudah anda jangan banyak tanya jangan anda meragukan kalau anda meragukan anda menuduh dia berzina na'udzubillah nuduh orang berzina adalah dosa ya mohon maafin saya tidak tahu apakah betul masalah DNA dari mana masalah DNA ini aneh sekali tidak masuk pembahasan pembahasan para ulama tidak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nafsa tidak akan ada karena apa bukan begitu cara menetapkan nasab bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan sehingga besok bisa tergerakan di kampung ini adalah tes DNA waduh orang deg-degan biarpun yang nikahnya benar tidak ada masalah pasti deg-degan dan bukan begitu Islam hati-hati ya mohon maaf lah tidak mungkin saya tidak percaya mungkin anda salah mana ada penentuan nasab dengan DNA mana anda ada itu semuanya di dalam pertanyaan habaib membawa cerita hurufat mungkin begitu bagaimana kita menanggapinya mungkin begitu kita akan bicara begini Alhamdulillah kami belajar dari para habaib belajar dari para kiai juga belajar habaib belajar dari para kiai dari para masyayih tentunya ya masyayih adalah ahli ilmu habaib yang ahli ilmu kan begitu kemudian setiap orang berilmu itu pun memang ada sesuatu yang yang salah selagi bukan nabi apakah di kalangan ulama-ulama para kiai atau dari para habaib namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan bisa kesalahan perilaku kesalahan pemikiran dan seterusnya kalau anda mencari guru yang tidak pernah bersalah sampai mati pun anda tidak punya guru akan tapi kita perlu belajar dari dari orang yang secara global ada manhaj yang manhaj yang benar silsilah ilmu sambung kepada akidah yang benar kalau ternyata ada misalnya diantara para imam sendiri pun diantara mereka saling kritik saling kritik jadi antara para imam itu sudah saling kritik tapi kritik mereka kritik beratap bahkan kadang menafikan keilmihannya ulama yang sebelumnya dan itu sudah biasa tapi tidak menjadi fitnah nah sekarang ini yang menjadi masalah ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat untuk digunakan menjatuhkannya kalau begitu rumus hidup manusia kayak begitu itulah penghancur keindahan jadi tidak menemukan satu kelompok kita cari jeleknya lalu kita angkat tidak ada sekelompok manusia kita cari jeleknya kita angkat mungkin kalau kita ditatanan kehidupan misalnya kita pergi ke namanya instansi atau apa kepolisian misalnya ketentaraan atau apa kita cari polisi yang jelek lalu kita katakan polisi gak benar ini kan saya curang kita gak jujur dalam hal ini atau wah ketemu gus ada satu gus yang salah langsung kita jadikan alasan dasar gus nah kenapa kok saya curang begini berarti saya ingin nanamkan kebencian gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim ada gus gak sempat belajar lalu kepleset maka sungguh saya ini adalah penpit nah kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran gus ini gus tau gus ya gus itu anaknya kiai kalau di Jawa Timur saya hanya mencari modelnya gus yang gak benar lalu saya angkat untuk namakan kekencian awas hati-hati jangan denang dengan dua pesantren gus-gusnya yang gak benar loh saya fitnah ngapain lah model manusia begini loh penghancur kerusahaan muat kerusahaan habaib dicari omongan habaib yang gak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini doktrin tentang khurofat dan sebagainya kami belajar dengan habaib anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurofat atau sesuatu yang tidak masuk akal kalau ada sampaikan kepada kami kami akan berubah omong saya kami belajar kok bahkan mungkin sesaat kami jadi guru anda tapi anda lebih sering jadi guru kami kok kenapa maka yang perlu diperhatikan ini loh pun fitnah pengen menanamkan kebencian ketemu kiai langsung dicari kejelekannya nanti ada mencari kejelekan pondok pondok kan ribuan hanya ada lima pondok yang gak benar langsung diekspos pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri dia penfitnah kan habaib khurofat semuanya loh ada satu dua habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali lalu omongannya salah-salah apakah itu akan jadikan kita ukuran saya belajar dengan para habaib saya mau tahu ilmu-ilmu beliau juga karena kita belajar dari beliau dan setelah itu ilmunya kami serap kami rekam kami sampaikan mana khurofat tapi ada habaib ini itu yang itu saya kan gak ngambil yang itu sama saya gak ngambil gus sama kiai itu yang gak benarnya jangan diambil dong lah anda kan belajar yang jelek adalah kalau anda mencari kejelekan gus-gus untuk merendahkan karangkua anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu anda ingin merendahkan habaib anda pun fitnah siapa anda anda ingin mengadu menjadikan umat nabi wan bermusuhan alhamdulillah saya belajar dari kiai-kiai dan betul mereka ulama hebat saya belajar dari habaib yang ulama hebat mereka dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah dengan ulama para kiai dan habaib muncul orang-orang akhir zaman yang mencoba nanti akan muncul kebalikannya coba akan dibalik lagi nanti ada orang yang memihak kepada habaib mungkin bukan dari orang-orang bijak dengan hawa nafsunya mencari kejelekan para kiai nah ini kan jelek sisi jelek juga sini kiai jelek satu dua dibukul rata wah gus-gus jelek semuanya juga agak benar hanya yang perlu kami cermati bukan memberikan jawaban sederhana saya belajar habaib saya membaca buku para habaib para ulama ada diantara mereka memang jangkankan ulama-ulama dahulu ada salah pemikiran akidah pemikiran fikir itu belajar kan mereka ijtihad para manusia-manusia cerdas manusia-manusia hebat tentu ada kesalahan kesalahan pun kadang menurut ulama ini menurut yang lain dianggap benar kalau terjadi kurafat akidah hari ini kurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal dan bertekan dengan syariat kami yakin habaib yang ulama juga mengingkari kok kita juga tahu kita belajar dengan beliau-beliau kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian mengambil potret gus-gus yang tidak benar lalu untuk merendahkan para gus-gus anak-anak anak-anak kiai ini kan fitnah kita menemukan gus-gus hebat juga banyak tapi kenapa ada upaya untuk menanamkan kebencian kepada para gus-gus anak kiai memang ada gus-gus anak kiai tidak pernah belajar ada hanya menempeng nama bapaknya ada tidak belajar bukan itu sulit oladanya gus-gus anak kiai yang belajar begitu apakah gara-gara ada gus yang tidak belajar penelakunya tidak benar lalu dasar kiai nanti penerusnya adalah gus-gus begitu nah ini kiai fitnah gus yang belajar kencang juga ada kok diusaha muda menghafal Quran tawadu ada banyak kita menemukan orang-orang sepanjang itu sama di kalangan habaib juga demikian jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah gus-gus yang ada salah manusia yang mencoba mengangkat ketidak memekat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan penfitnah dia pembuat kerusakan di muka bumi dia mau berguruh dengan siapa kalau orang itu anda lacak anda lacak orang yang suka mengangkat-ngangkat begini anda lacak gurunya juga punya kesalahan kok dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya oh gurunya manusia memang gurunya nabi atau dia sendiri dia mengusah kesalahan apakah dia nabi dia juga punya kesalahan apakah nabi mengajarkan yang demikian ingat kalau anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati anda tidak punya guru ayo kita belajar adab belajar tata kerama umat islam jadi jangan jadi bahan tontonan orang di luar islam ribet urusan hal-hal yang sungguh dijauhkan dari rahmat Allah orang yang menggugah ketentraman menjadi sebuah permusuhan menjadikan ketentraman jadi permusuhan akhir ini permusuhan apa yang anda inginkan yang mungkin anda mengatakan sebagai seorang yang punya ilmu dan sebagainya anda membuat kerusakan kalau hanya menfitnah-fitnah semacam itu anda menfitnah kiai menfitnah habaib sehingga mengajarkan permusuhan sehingga nanti mendukung-mendukungnya pun juga berkembang dan mendukungnya orang alim orang tidak alim yang kelompok tertentu kelompok mungkin yang anti habaib dia kelompok habaib akhirnya anti ulama ini kan na'udhu billah sementara yang kita temukan ulama dengan habaib adalah bersatu gak usah nanti dibuat cerita bahwa permusuhan dari mana permusuhan kami duduk dengan habaib yang duduk manis dengan para ulama para kiai bahkan bukan sampai disitu kami mengambil saya wadai ilmunya kiai dan ilmunya habaib gak ada masalah kenapa saya tidak merasa apa yang anda inginkan apa yang anda inginkan ustadz viral atau syaitan viral momen nih saya harus Allah saya pun juga tidak boleh masuk suudan disini maksudnya bisa bertanya apa yang anda inginkan ingin dianggap orang paling hebat mengkritiki pesantra mengkritiki ulama lalu satu sisi mengkritiki habaib dan sebagainya hidup itu untuk menjadikan dunia ini baik bukan untuk menghancurkan ini harapan ini kepada semua mungkin ada di antara kalangan habaib yang mungkin ada sedikit atau mungkin keluar dari jalur tinggal ayo kita ajak diskusi masuk ke jalur yang benar mereka manusia tentu ada pemikiran yang wajar di karangan para kiai juga ada itu yang gak boleh adalah untuk mengambil sisi negatif untuk diangkat untuk menjadikan sebuah permusuhan berarti anda menginginkan Gus ini adalah maksum Gus-gus itu maksum gak boleh salah atau anda menginginkan habaib maksum gak boleh salah anda itu punya akidah apa kok anda seperti itu anda bisa kami belajar dari para habaib dan para ulama dan anda melihat hasilnya yang kami sampaikan apakah ada hurufan disini sesuatu yang tidak masuk kalau anda sampaikan kami akan berubah kalau itu salah justru kami senang kalau dapat ilmu baru kritik bagi kami adalah ilmu baru tapi fitnah adalah neraka yang disodorkan kami tidak mau ikut-ikut kami cinta para kiai cinta para gus-gus yang mereka anak-anak kiai yang hebat cinta para habaib mereka adalah juga diantara mereka banyak ulama-ulama tentunya jangan anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai atau habib yang tidak jadi ulama itu bukan sebagai tolak ukur anda salah bicara habaib ambil habaib yang tidak berilmu ngomong ke lantur wah ini habaib urusan kiai anak-anak kiai ambil anak gus yang lantur anda ini penfitnah besar siapa namamu anda ini mau apa ya mbak Allah semoga Allah menjadikan kita hambaib yang saling mencintaikan Allah semoga Allah menutup menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah menjauhkan dari fitnah dan memfitnah kepada mohon maaf mungkin dari kalangan habaib yang tersinggung oleh kalimat kami nuhibukum filah kami cinta buya ini tidak faham tidak ada dalam kitab-kitab zaman dulu tersebut Fakir Mekadam cuma Fakir Mekadam tersebut dalam kitab kalangan habaib kalau dalam kitab-kitab sejarah ataupun dalam kitab hiti tidak ada itu Fakir Mekadam nah itulah buya itu budak habaib yang belajar di tarim gara-gara belajar di tarim akibatnya yang setiap itu mati-matian bela bela habaib cukup di sini dulu sampai jumpa di video selanjutnya